Banten telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan para ulama. Banten telah lama mendapat sentuhan Islam lewat peran Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, wafat 1568, yang mendirikan kerajaan Banten pada tahun 1526 yang diteruskan putranya. Pangeran Sabakingkin atau Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1570. Banten pula yang menjadi pendaratan pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Hotman pada tanggal 27 Juni tahun 1596. Di antara ulama yang lahir dari telatah Banten adalah Sheikh Abdul Karim al-Bantani, seorang ulama besar yang menjadi halifah tarekat Qodiriah dan Naksya Bandiyah di Makkah al-Mukaromah. Beliau dilahirkan pada tahun 1250 Hijriah bertepatan 1850 Masehi di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kiai Haji Tobari Syazili al-Bantani, Wakil Ketua Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama LDNU, saat kami berjumpa di kantor pengurus pusat Nahdlatul Ulama PBNU, menyebutkan bahwa Sheikh Abdul Karim masih saudara sepupu dengan Sheikh Nawawi al-Bantani. Penulis Tafsir Marahlabit Fi Tafsir al-Munir, Marakil Ubudiyah, Kashifa As-Saja, dan puluhan kitab lainnya. Keduanya adalah keturunan langsung Maulana Sunyararas yang dimakamkan yang berada di kampung kelahiran dua ulama kebanggaan masyarakat Banten ini di Tanara, Kabupaten Serang, Banten, yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Maulana Sunyararas antara putra Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati yang nasabnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau Sheikh Abdul Karim adalah putra dari Mas Tanda, Bin Ki Mas Riyani, Bin Ki Mas Ahmad Matin, Bin Mas Ali, Bin Ki Mas Bugel, Bin Ki Mas Jamat, Bin Ki Mas Jantatu Bagus Mahmud alias Mas Kun, Bin Pangeran Wiranegara, Mas Wi, Bin Pangeran Sunyararas, Bin Sultan Maulana Hasanuddin, Bin Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, suami Syarifah Mudaim atau Rarasantang, Putri Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin al-Husayn al-Husayni bin Syekh Jalaluddin Han bin Amir Abdullah Han bin Abdul Malik Asmat Han bin Alwi bin Muhammad sahib Mirbat. Bin Alwi, Bin Muhammad, Bin Ali Khali Qasam, Bin Ubaidillah, Bin Ahmad al-Muhajir, Bin Isa al-Rumi, Bin Muhammad an-Nakib, Bin Ali al-Uraidi, Bin Jafar es-Sadiq, Bin Muhammad al-Bakir, Bin Zainal Abidin, Bin Husayn, Bin Fatima al-Sadiq, Sahra binti Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam. Snouk Hourgenje dalam Safat Minta Rih Makkah yang merupakan terjemah Het Mekkaan Sevis, disertasi Snouk di Universitas Leiden, menyebutkan bahwa Syekh Abdul Karim melakukan rihalah menuntut ilmu ke kota Mekah sejak kecil. Di sana belajar kepada Syekh Ahmad Hatib Sambas wafat 1878, sampai-sampai beliau tidak meninggalkan gurunya ini baik dalam keadaan mukim maupun safar. Meskipun kedekatannya dengan sang guru begitu terkenal, tetapi Syekh Abdul Karim lebih tertarik mengambil ajaran-ajaran tasawuf dan amaliyah tarekat dari beliau. Syekh Ahmad Hatib Sambas yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat yang wilayahnya saat ini berbatasan dengan Malaysia. Saat itu sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram, sekaligus pendiri tarekat Kodiri Yahwah Naksabandiyah. Dari bimbingan Syekh Ahmad Hatib Sambas ini, Syekh Abdul Karim mumpuni di bidang ilmu tasawuf, dan diangkat sebagai salah satu halifahnya. Saat itu di Makah juga ada ulama nusantara lainnya yang menjadi hatib di Masjidil Haram yakni Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, wafat 1916 dari Sumatera Barat. Saat bermukim di Makah Al-Mukaroma, Syekh Abdul Karim juga menjalin hubungan dengan ulama terkemuka dari nusantara lainnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, wafat 1897, Syekh Hona Muhammad Qolil Al-Bangkalani, wafat 1925, Syekh Muhammad Mahfuzet Tarmasi, wafat 1920, dan lain-lain. Para tulap atau pelajar dari nusantara tersebut terhimpun dalam komunitas Al-Jawi Al-Maki. Jawi di sini tak terbatas pada Pulau Jawa namun hampir seluruh Asia Tenggara seperti Al-Fatani Patani, Thailand Selatan Al-Kalantani Kelantan, Malaysia, Al-Falimbani Palembang, Al-Barmawi, Birma, dan lain-lain. Selain menuntut ilmu agama kepada masyai terkemuka di Tanah Haram, mereka membangun jaringan yang kelak akan diteruskan oleh murid-muridnya dalam perjuangan mendakwa Islam di Nusantara dan melawan penjajahan Belanda yang berawal dari perairan Banten. Syekh Ahmad Hatib Sambas sebelumnya sudah menjadi mursyid tarikah kodiriah. Sebenarnya memiliki otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri bagi tarekat yang dipimpinnya. Karena dalam tradisi tarikah kodiriah memang ada kebebasan untuk itu bagi yang telah mempunyai derajat mursyid. Tarekat kodiriah wanaksabandiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Hatib Sambas awal abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Tarekat ini adalah perpaduan dari dua tarekat besar yang didirikan ulama sufi terkemuka yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wafat 1166 dari Bagdad. Irak dan Syekh Bahauddin An-Naksabandi, wafat 1389 dari Buhoro, Uzbekistan. Bisa saja tarekat ini dinamakan tarekat Sambasiyah atau Hatibiyah namun atas ketawadukan Syekh Ahmad Hatib Sambas pada kedua pendirinya, maka tarekat ini dinamakan Torikoh Kodiriah wanaksabandiyah, TKN. Berbayat salah satu tarekat yang mutabar adalah salah satu amaliyah yang dilakukan oleh para auliyah dan salihin. Dengan bertarekat, maka kita dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Mengikuti pada suatu tarekat harus berada di bimbingan mursyid yang sanatnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Anjuran untuk bertarekat ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT. Seandainya mereka istikomah di atas jalan itu, Islam niscaya kami beri minum mereka dengan air yang melimpah atau karunia yang banyak untuk kami uji mereka di dalamnya dan barang siapa tidak mau bersikir kepada Tuhannya, niscaya dia menimpakan azab yang sangat pedih. Quran Surah Al-Jin, 16-17 Pada masanya Tanah Hijaz menjadi pusat penyebaran tarekat Naksabandiyah, maka sangat dimungkinkan beliau mendapat bayat dari tarekat tersebut. Sebelumnya beliau telah diangkat mursyid tarikah Qadiriyah dari gurunya, Sheikh Syamsuddin. Selanjutnya beliau menggabungkan inti ajaran kedua tarekat yakni Qadiriyah yang mengajarkan sikir Jahar Nafi Itzbat, dan tarekat Naksabandiyah yang mengajarkan sikir Siri Isemsat. Selanjutnya Sheikh Ahmad Hatib Sambas mengajarkannya kepada murid-muridnya, khususnya yang berasal dari Indonesia. Selain Sheikh Abdul Karim, Sheikh Ahmad Hatib Sambas juga mengangkat beberapa halifah untuk menyebarkan tarekatnya ke Nusantara, seperti Sheikh Talah bin Talabuddin, Kali Sepu, Cirebon, wafat 1935 Hijriah, dan Sheikh Ahmad Hasbullah Al-Maduri, Madura, Muhammad Ismail Ibn Abdul Rahim dari Bali, Sheikh Yassin dari Kedah Malaysia, Sheikh Haji Ahmad dari Lampung, dan Sheikh Muhammad Makruf Ibn Abdullah Al-Hatib dari Palembang. Sheikh Nuruddin dari Filipina dan Sheikh Muhammad Sa'at dari Sambas. Sheikh Nawawi Al-Bantani juga dikatakan berbayat tarekat Kodiri Yahwan Naksabandiyah kepada Sheikh Hatib Sambas, Sheikh Honna Kolil Bangkalan. Namun beliau berdua tidak menyebarkannya tarekat tersebut. Meski begitu kedua ulama besar ini kelak akan melahirkan ulama besar di Nusantara seperti Kiai Haji Hashim Asyari, wafat 1947, Kiai Haji Wahab Hasbullah, wafat 1971, Kiai Haji Bisrisyansuri, wafat 1980, dan ulama besar lain yang kelak akan mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama, NU, pada 31 Januari 1926. Dalam badan otonom NU, kelak pada 16 Rabiul Awal 1377 Hijriah tanggal 10 Oktober tahun 1957 di Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang, akan berdiri Jamiyah Tul Ahli Toriko Al-Mutabaro An-Nahdiyah Jatman, yang saat ini dipimpin oleh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Pekalongan. Selanjutnya Toriko Kadiri Yahwan Naksabandiyah disebar oleh murid-murid dari ketiga tokoh di atas di Tanah Jawa. Sejarah Pondok Pesantren Suryalaya, menyebutkan bahwa Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad wafat 1956, yang belajar kepada Syekh Talhah bin Tolabuddin Kalisapu, Trusmi, Cirebon, yang masih terhitung keturunan dari Sunan Gunung Jati. Syekh Abdullah Mubarok selanjutnya membangun Pondok Pesantren Suryalaya, Tasik Malaya pada 1905 sebagai pusat penyebaran Tarikah Kodiri Yahwan Naksabandiyah. Setelah wafat, kedudukan sebagai mursyid digantikan oleh putranya Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, wafat 2011 atau Akrab di Sapa Aba Anom. Dari jaringan Syekh Abdul Karim juga akan menurunkan murid yang terus yang menyebarkan Tarikat Kodiri Yahwan Naksabandiyah. Syekh Ibrahim Yahya, wafat 1987 berumbung, Merangen Demak terhubung dengan jaringan murid Syekh Abdul Karim. Dari Syekh Ibrahim menurunkan Tarekat kepada Kiyai Haji Abdurrahman Merangen, wafat 1941, yang diteruskan putranya, Kiyai Haji Musli Abdurrahman Merangen Demak, Kiyai Haji Musli Abdurrahman, wafat 1981. Menulis kitab, Al-Futuhat Al-Rabiyah Fi Al-Torikoh Al-Kadiri Yahwa Al-Naksabandiyah. Kiyai Haji Muhammad Yahya, wafat 1971, pendiri pondok pesantren Miftahul Huda, Gading, Malang dalam kitabnya Miftahul Janah juga menyebutkan Syekh Ibrahim berumbung dalam Sanat Torikohnya. Tokoh lain yang menjadi penyebar Tarikat Kodiri Yahwan Naksabandiyah di Indonesia adalah Syekh Hasbullah Al-Maduri. D. Zawawi Imran saat kami temui di kota Tuban pada perhelatan MTK Jawa Timur 2019 menyebutkan bahwa Syekh Hasbullah berasal dari Pulau Sapudi, di dekat Pulau Madura, Jawa Timur. Syekh Hasbullah Al-Maduri kemudian melantik Kiyai Haji Kolil Juremi, ulama dari demak murid dari Syaihona Kolil dan Kiyai Asyari Gedang Ayahanda Kiyai Haji Hashim Asyari sebagai holifahnya. Selanjutnya Sanat itu diturunkan kepada adik iparnya yakni Kiyai Haji Romli Tamim, wafat 1956. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang yang memiliki beberapa murid yakni Kiyai Haji Mustain Romli, wafat 1984 Kiyai Haji Dimyati Romli, Kiyai Haji Rifai Romli, Kiyai Haji Tamim Romli, keempatnya adalah putra Kiyai Haji Romli Tamim. Kiyai Haji Atlan Ali Jombang, Kiyai Haji Mujahid Malang, Kiyai Haji Usman Al-Isyaki, wafat 1984 Surabaya. Kelak putranya, Kiyai Haji Asrori bin Usman Al-Isyaki mendirikan Majelis Zikir Al-Hitmah, juga tercatat sebagai bagian dari jaringan tarekat dari Pondok Nyoso ini. Dalam catatan Snowkhour Genje saat masuk ke Makkah tahun 1885, juga disebutkan bahwa setelah beberapa tahun bermulazamah kepada Sheikh Hatib Sambas, gurunya tersebut memberikan ijazah pengajaran tarekat Kodiri Yahwan Naksabandiyah kepada Sheikh Abdul Karim, sekitar tahun 1282 Hijriyah 1865 Masehi. Selanjutnya Sheikh Abdul Karim berangkat menuju Singapura untuk menyebarkan ilmu agama sekaligus mengajarkan ilmu. Beliau menetap di sana selama tiga tahun. Menjelang tahun 1860-an, Sheikh Abdul Karim pulang kembali ke tanah kelahirannya, pada umur sekitar 20 tahun dan menetap di sana selama beberapa tahun. Selama bermukim di Banten, beliau berdawah sembari menyebarkan tarekat Kodiri Yahwan Naksabandiyah. Murid-muridnya tersebar di berbagai pelosok Banten dan daerah lain. Di antara murid-muridnya adalah Tubagus Muhammad Falak wafat 1972, atau Mama Falak Pandeglang yang kemudian mendirikan pondok pesantren di Pagentongan, Bogor, dan melanjutkan penyebaran tarekat Kodiri Yahwan Naksabandiyah. Selain Mama Falak murid beliau yang masyuhur adalah Kiai Haji Asnawi Caringin, wafat 1937, yang menyebarkan tarekat Kodiri Yahwan Naksabandiyah di Caringin, Labuhan Pandeglang Banten. Para pejabat pemerintah juga menghormatinya, karena Syekh Abdul Karim telah menjadi tokoh terkenal, karismatik, dan oleh masyarakat disebut sebagai Kiai Agung. Pada saat beliau tinggal di Banten ini, kondisi sosial masyarakat tengah terhimpit oleh pemerintah kolonial, utamanya di kalangan petani. Semangat melawan penjajahan tersebut telah lama muncul di kalangan masyarakat, hingga sebagian murid-murid dan tokoh-tokoh di Banten ingin melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Syekh Abdul Karim ini dalam setiap kajian, ceramah, dan khotbah-khotbahnya selalu menggelorakan semangat jihad visabililah untuk melawan penjajahan Belanda yang telah banyak merugikan rakyat Banten. Faktor itulah yang beliau yang membuat gerak-geriknya selalu diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda di Banten. Bahkan gerakan dakwah beliau semakin dipersempit dan sering dihalangi. Beberapa muridnya kelak akan berperan dalam peristiwa geger Cilegon tahun 1888. Dalam perlawanan tersebut murid Syekh Abdul Karim seperti Kiai Haji Ismail, Haji Wasyid, dan Haji Marzuki dan lain-lain. Mereka berjuang melepas penindasan rakyat Banten yang telah lama dirasakan. Terlebih sebelumnya Banten dilanda bencana alam dahsyat dengan meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Dalam catatannya bertajuk Haji Abdul Karim, Sang Mahdi Pemantik Revolusi di Banten menyebutkan peristiwa revolusi petani Banten terjadi pada Senin pagi, tanggal 9 Juli tahun 1888. Peristiwa tersebut dilatari dua hal. Pertama, dampak letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda tanggal 23 Agustus tahun 1883 menimbulkan gelombang laut yang menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, Siri, Pasoran, Tajur, dan Carita. Selain itu musibah kelaparan, penyakit sampar atau pes penyakit binatang ternak atau kuku kerbau membuat penderitaan rakyat menjadi-jadi. Syekh Abdul Karim disebut sebagai salah satu di antara tiga Kiai utama yang memegang peranan penting dalam pemberontakan rakyat Banten di Cilegon tersebut. Dua tokoh kunci lainnya adalah Haji Wasid dan Tubagus Ismail. Banyak ulama yang mendukungnya seperti Haji Iskak dari Saneja, Haji Usman dari Tunggak, selain Kiai-Kiai seperguruannya seperti Haji Abu Bakar, Haji Sangadili, dan Haji Asnawi. Untuk mewujudkan rencana pemberontakan tersebut rapat pertama diadakan pada tahun 1884 di kediaman Haji Wasid. Syekh Abdul Karim memang tidak terlibat secara langsung pemberontakan yang meletus selama 12 tahun. Hal ini dikarenakan sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten tahun 1888, Syekh Abdul Karim kembali ke Makkah pada tanggal 13 Februari tahun 1876. Setahun setelah meninggalnya gurunya, Syekh Ahmad Hatib Sambas. Beliau menggantikan posisi gurunya sebagai kolifah kodiri Yahwan Naksabandiyah di Makkah Al-Mukaromah. Meski berada di Makkah, beliau terus menjalin komunikasi dengan murid-murid dan pengikutnya. Perintah untuk melakukan jihad atau perang suci melawan kolonial Belanda tetap digelorakannya, meski harus berjarak cukup jauh dari tanah kelahirannya. Selain mengajarkan tarekat, Syekh Abdul Karim juga meninggalkan sebuah kitab berjudul Risalah Sil Sil Silah Al-Tarikatain Al-Kadiri Yahwa Al-Naksabandiyah yang ditulis bersama Syekh Ibrahim Brumbung, Merangen, Demak, Jawa Tengah. Kitab ini merupakan kelanjutan dari kitab Fatul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang murid Syekh Ahmad Hatib Sambas lainnya, yakni Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Notulensi ini dibukukan di Makkah pada tahun 1295 Hijriyah. Kitab ini memuat tentang tata cara, bayat, talkin, zikir, mukarobah dan silsilah tarekat Kodiri Yahwa Al-Naksabandiyah. Ahmad Ginanjar Syaban, filsolog santri menyebutkan bahwa kitab tersebut ditemukannya di perpustakaan Kiai Haji Soleh Lateng, salah seorang pendiri Nahdatul Ulama dari Banyuwangi. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan diterbitkan dalam format tipografi, cetak huruf baris. Kitab yang ditemukan ini adalah edisi cetakan kedua pada tahun 1356 Hijriyah, 1937 Masehi, tanpa menyebutkan identitas penerbitnya. Sesuai dengan judulnya. Kitab tersebut berisi silsilah genealogi, tarekat Kadiriyah Naksabandiyah TKN, sekaligus berbagai kaifiyat petunjuk tata cara bertarekat ordo tersebut. Hingga akhir hayatnya, dia tinggal di Makkah dan memimpin tarekat ini, tetapi angka tahunnya tidak diketahui pasti. Sepeninggal Abdul Karim, tarekat Kadiriyah Naksabandiyah tidak memiliki pemimpin tunggal dan hanya menjadi kelompok tarekat dengan kepemimpinan lokal. Meski begitu memiliki pengikutnya berjumlah sangat besar. Semoga kita dapat terus meneladani jejak langkah para ulama dan awliya termasuk para ulama tarekat. Mereka bukan hanya sekadar membersihkan hati dengan bibir yang tak lepas dari zikrullah saja, namun spirit berjihad di jalan Allah SWT patut menjadi suri teladan. Dan dengan mengetahui dan memahami riwayat hidup para ulama dan awliya, akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT. Terima kasih telah menonton!